Selamat siang semuanya Perkenalkan nama saya Kolekina Medizia OECD Santi Bisa dipanyakan di Kelas C11 Krodi PST Disini saya akan Menjelaskan Menteri tentang alat kita Jadi bisa kita lihat Jelas dalam ini Disini ada Hulu, petani, taman Ada orang banyak sawah Ada orang banyak padi Dan ada teman bunga Jadi, maksud saya Dalam arti Apapanya itu Kalau kita bisa kita lihat Misalnya, kita itu menanam bunga Menanam pohon Pokoknya menanam tanaman yang ada di sekitar kita Lalu kita rawat Supaya apa? Ketika ada tanam morsor Ada banjir Kita itu Enggak pernah banjir Karena kita itu Enggak ada pola semua Coba Dan kok di Apa namanya? Di kota itu banjir Maksudnya Banyak orang Tidak banjir Karena Tidak ada pohon di kota mereka Jadi Saya mengharap Anak-anak Bisa seperti Apa yang kita jelaskan tadi Jadi Mungkin Satu saat nanti Kita bisa praktek Yaitu Misalnya menanam bunga Di sekolah Atau di mana pun kita berada Biar kemanangan sekolah Kita bagus Jadi Fungsi Gunung ini Disini adalah Untuk melindungi masyarakat Misalnya Biar tidak terlalu panas Dan Petani sawah Mereka itu Sangat berzuna Bagi kita Di dalam masyarakat Ataupun di Indonesia Kita ini kan Apa ya Kita ini kan makan Jadi kita itu Butuh nasi Automatif Banyak petani Yang bekerja di luar sana Untuk hidupi manusia Jadi Mereka bisa melalunya kembali Dan kita pun bisa Memangkannya bersama-sama Dan Disini ada Taman bunga Ketika Orang-orang Membuat Taman bunga Misalnya Kayak Contohnya Disintang Disintang kan Banyak Untuk hidupi manusia Itu Jadi Bisa kita lihat Dari contoh itu Banyak mereka Nenam segala Taman bunga Taman Gala Apapoh Dan Itu Jadikan Objek Wisata Tempat Orang Dan Itu Bisa Membuat Minat Masyarakat Daya tariknya Terlebih Jadi Orang Bisa Contoh Oh Jadi Begini Gunanya Kita membuat Tanah Dan Untuk Menindungi Kita Dari Gaya Jira Bisa Juga Untuk Melihat Keindahan Alam Misalnya Banyak Alam Cegitar Kita Kayak Apa Misalnya Kita Untuk Meroyong Menanam Pokok Di sekitar Rumah Di sekolah Atau Di tempat Dimana Kita Berada Dan Disini Ada Orang Bajak Sawa Dalam Aksi Beladang Juga Jadi Bisa Kita Lihat Disini Banyak Ibu Bapak Bapak Sedang Bajak Sawa Ada Dalam Padi Ada Kerbau Juga Disini Dalam Keadaan Merih Matahari Yang Sabah Terkini Ibu Bapak Bapak Itu Berusaha Masuk Dalam Padi Agar Menuhi Kebutuhan Masyarakat Jadi Kita Berterima Kasih Pada Petani Karena Sudah Banyak Korban Misalnya Dan Padi Manetnya Dan Menjadi Asli Dan Disini Juga Ada Sekumpulan Ibu-ibu Pembalan Padi Kalau Ini Sudah Jadi Padi Kalau Ini Baru Jadi Kita Bisa Belajar Dari Anak Misalnya Belajar Padi Dan Disini Juga Mereka Kena Panas Kayak Dia Tapi Mereka Kena Luru Disini Juga Ada Air Jadi Mereka Bisa Melipati Keindah Alam Pemukannya Semua Yang ada Di alam Dan Disini Ada Kebun Dapat Kita Lihat Disini Ada Pohon Ada Pemandangan Yang Sangat Luar Biasa Maksudnya Sang Indah Bumpanda Jadi Mari Kita Tanahkan Sikap Saling Membantu Sikap Saling Peduli Agar Kita Apa Yang Maksudnya Kayak Dulu Itu kan Kita Sering Terjadi Banjir Terjadi Ronsor Jadi Mari kita Bantu Sama Masyarakat Untuk Membangun Ini Semua Terima Dan Itu Sekian Terima kasih Bait Tidak Maksudnya Lihat Terima kasih.